Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Agung dan kali ini melanjutkan video unboxing dan kali ini seperti janji saya HP ini mengalami panas ya kan ya karena menggunakan ROM yang modifikasi ROM UI 8 ini poin 5 dan untuk CPU nya itu bekerja sangat keras dan menyebabkan HP cpu-nya panas dan HPnya panas ya untuk sensor sensornya ini panas sewaktu ini sudah sewaktu ini di unboxing di video sebelumnya ini ya panas dan caranya ini untuk caranya agar HP ini stabil dan tidak panas akan saya flash dengan ROM juga modifan developer dengan MIUI 9 ini ya dan oke langsung saja karena HP di unboxing sebelumnya itu juga sudah saya bongkar dan ini bagaimana cara lama karena HP ini masih unlock ya elok ya kan ya luput ladder jadi kita harus masuk terlebih dahulu ke modi ke mode idl again ya 9008 dengan cara mengkonseletkan dengan pinset untuk pin pin tes poinnya yang ini ya dan sambil menekan tombol power berulang kali ya tiga kali ya kan ya titik seperti itu kalau dikonsuletkan tekan tombol titik tiga kali itu sudah masuk ke mode idl dan kali ini mode PC ya dan akan saya cek terlebih dahulu untuk apa itu sudah terdeteksi atau belum ini sudah ya kan ya untuk komnya bisa berbeda-beda tiap PC yang penting ini sudah terdeteksi keyloader 9008 dan jangan lupa buka Mi flash tool ya kan ya Mi flash toolnya itu apa saja bisa portable bisa yang kita bisa dan juga firmware ya firmware yaitu mct3b untuk Redmi 5 Rifai kan ya ini dan jangan lupa nanti di ekstrak karena saya sudah mengekstrak untuk mempercepat waktu durasi ini ya jadi eh pertama untuk flashing itu Oh jangan lupa untuk PC nya di install driver Qualcomm untuk 32bit bisa pilih 32bit yang 64bit bisa pilih 64bit dan juga Mi flash tool saya menggunakan Mi flash tool kita ya dan jangan lupa untuk di refresh lalu di select cari firmware nya itu di ekstrak dimana ya kan ya kita tambahkan untuk foldernya saja jangan image nya yang diklik untuk foldernya lalu di di clean all clean all clean all di ceklis di clean all lalu di flash ya nanti untuk prosesnya akan berjalan tinggal ditunggu saja untuk prosesnya ini sudah saya percepat tapi tidak saya potong untuk percepatannya itu 4x kalian ya jadi ini sedikit cepat nanti jadikan bisa mempercepat waktu juga durasi yang penting-penting saja akan bisa apa yang mendapatkan gambaran dari video ini seperti itu yang penting intinya saja yang ini ya agar waktu durasi videonya tidak terlalu panjang dan oke tunggu dulu ikan ya dan ini sudah flash Oh don jadi sudah selesai nanti akan kembali ke mode HP ya karena ya PC saya itu lemot jadi tidak bisa mensut Hai dua sekaligus dan tinggal lepas baterai lalu pasang kembali dan dinyalakan jika ada yang bertanya apakah HP yang Redmi 5 Riva MC t3b itu bisa di flash dengan ROM global itu tidak bisa lainnya tidak bisa karena apa karena akan stok recovery seperti itu jika ada tampilan seperti ini ini setelah selesai di flash dan dinyalakan akan tampil seperti ini ya putingnya kita tinggal itu ya ya reset pun kita klik saja sentuh dan HP restart kembali dan tunggu kembali ya untuk prosesnya dan untuk botingnya cukup lama jadi ini video ini sudah saya akan percepat beberapa kali kan ya ini sangat cepat sekali saya percepat sekali maksudnya dan oke kembali lagi ke apa itu tadi ya kan ya jika saya ulangi lagi jika ini di flash dengan ROM global HP akan stok recovery jadi tidak bisa boting ke homescreen dan tab tetapi jika di flash dengan ROM global ROM global ROM global Cina maksudnya ya ini ROM Cina stabil 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 maksudnya itu bisa lancar jaya yang dia lancar saya contoh ya dan tapi juga tidak panas sebenarnya jika menggunakan ROM Cina karena sudah saya tes Hai karena ini MCT3B saya ulangi ya ya kan ya karena ini penting Erivel Redmi 5 Arriva MCT3B itu port PCP nya Cina jadi ini untuk sim card itu hybrid bukan yang seperti di make made China atau made in India itu simpatnya sama dengan Indonesia kalau India dan sambil menunggu poting ke homescreen pertama kali ya itu saya rapikan untuk tutup-tutupnya untuk sinyalnya ini gitu sinyal wifi sinyal bluetooth dan Oke untuk tampilan pertama kali itu tampil MIUI 9 seperti janji saya tadi MIUI 9 ya dan sebelumnya itu ROM modifang yang MIUI 8.5 ini sudah 9.2 kalau enggak salah nanti kita bisa lihat dan jika tampil seperti ini untuk setup aset apnya itu ya lewat-lewati saja bisa diatur nanti setelah sampai ke homescreen seperti itu ikan ya semoga videonya nanti video-video ini bisa menjadi gambaran juga jelas jika akan ingin membeli HP Redmi 55A Reverbis yang botnya itu Cina MCT3B tidak terlalu panik jika HPnya mengalami panas berlebih karena CPU-nya itu bekerja tidak seperti biasanya walau meski HP belum ada apa-apanya ya kan ya belum ada apa-apanya itu ya bekerja ekstra keras seperti kita kasih seperti main game jadi CPU nya sekitar 90% jadi panasnya itu bekerjanya itu dan oke di sini sudah terlihat ya oke kan ya untuk MIUI nya itu 9.5 ini ya MIUI 9.5 itu sudah bagus dan stabil dan ini akan saya tes dengan CPU-z ini tadi mempercepat waktu jadi saya install CPU-z dan ini sudah normal ya ini 21% untuk bekerjanya CPU-z ini untuk bekerja jadi untuk CPU-z ini untuk core-core nya itu ya kalau CPU apa itu untuk Snapdragon 425 itu menggunakan Cortex-A53 kalau enggak salah dan untuk thermalnya ya ini untuk sistem device device ini terus dan ini yang penting ini ini untuk thermalnya untuk thermalnya itu ya sekitar 40-40 derajat untuk panasnya seperti itu dan oke jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai hai hai